selamat menikmati 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 secara hal-hal secara 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 Genosida Ukraina terhadap Suku apa itu ya Orang Rusia yang hidup di Ukraina Ada genosida Sekarang siapa yang bisa melarai itu ya Amerika yang seperbawa juga gak bisa Sementara setuju atau tidak Ini kan persoalan perang ini Persoalan kemanusiaan Anak-anak, ibu-ibu, pendidikan Masalah sosial Sebenarnya kalau lihat seperti ini Apa yang bisa dilakukan Siapa yang bisa menghentikan ini Sekarang Kalau direkomendasikan Sebenarnya apa ini Indonesia merekomendasikan Agar mereka gencata-senjata Gak apa bisa Indonesia Tekan Rusia Ya gitu ya Apa bisa Indonesia Karena Amerika Sebenarnya Keadilan itu iya Tapi kita gak punya infrastruktur yang memadai Untuk Menopang tuntutan kita kan ya Karena kebergantungan Jadi kebergantungan itu juga menciptakan ketidakadilan Kebergantungan Kebergantungan Tidak berani juga itu negara lain Karena Rusia itu Sumber minyaknya Gasnya Tidak berani juga Nah sekarang kita bawa itu ke dalam skala kecil Kebergantungan kita sekarang ini kepada orang tua Atau kebergantungan kita kepada satu institusi pendidikan Seperti kampus Kebergantungan kita kepada satu komunitas Kebergantungan-keberantungan itu Seperti apa sih Kebergantungan yang layak Dan kebergantungan yang tidak layak Ya Seperti apa Dalam skala kita Misalnya itu kan sekolah Bergantung sama dukungan keluarga Nah sekarang Kalau mau cari kerja Boleh Bisa Tapi kan Ini sambil kulihat kan Sebenarnya yang Kebergantungan yang bisa menciptakan ketidakadilan itu seperti apa Kebergantungan yang rawan munculnya ketidakadilan Atau rawan muncul ketidakadilan Kebergantungan seperti apa Yang Agung lihat Indonesia ini Keringkat kebergantungannya tinggi Kebergantungan utang misalnya Ada Surkus neraca 300 Kalau ada suatu Kenapa tidak bisa bayar utang Seperti apa Sebenarnya ya Posisi kebergantungan itu Kebergantungan itu kan bahasanya Yang lainnya determinasi ya Kira-kira Gimana orang bisa keluar dari situ ya Kebergantungan Bagaimana dilihat Jadi orang mandiri itu Meminimalisir resiko untuk Dori Kemandirian Pada waktunya kan Kalian selesai kuliah harus Kemandirian secara ekonomi Kemandirian secara politik Kemandirian Kalau orang bisnis Kebebasan finansial Wah laku sekali bukunya itu Mungkin orang-orang yang sekarang Mau cari kerja itu Sudah baca buku itu Belum ada pekerjaannya Kebebasan finansial Jadi kemandirian Itu bisa meminimalisir resiko Terjadinya Kezaliman Karena Ketidakmandirian kan ada Hegemoni ya Lain dengan kerjasama Kalau kerjasama itu Kita saling membutuhkan Kalau hegemoni Dominasi Sedangkan ini kerjasama Sepanjang kita bersepakat Ya mari kita Saya akan baca tulisannya aku Nah yang perlu direnungkan itu Sebenarnya adalah Kemandirian Dan Kepergantungan Apa kira-kira yang bisa direnungkan Dari situ ya Tentu lain dengan konteks kerjasama Ya Ini Kemandirian ekonomi Kemandirian politik Kemandirian sosial Nah itu poinnya Kalau alam menyiapkan semua ini Kenapa kita terjadi ketimpangan ekonomi ya Masalah pokoknya dimana ya Yang ditulis itu udah bagus Proyeksi diri Ke depan Tantangan kita itu Yang berdikari itu Yang disebut Pak Jokowi ya Mandiri Yang Bung Karno bilang kemandirian ya Kebergantungan itu Menciptakan Dominasi Hegemoni Itu cukup berat Cukup perawan itu Kebergantungan Harusnya kan Equal ya Kerjasama Setara Secara spiritual Sebenarnya apa sih Wujud dari kemandiran itu Secara spiritual Orang mandiri itu Seperti apa Secara spiritual Apa Orang mandiri Seperti apa itu Spiritualitas Orang yang mandiri Itu apa Berani Sekarang Berani Ini Lawannya kan Terasa takut Dimana harus Diletakkan keberanian Coba Renungkan Adil dan keberanian Adil itu kan Sifat Allah Berani Apa sebenarnya ini Harusnya Harusnya Orang yang adil itu berani 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 lurus kan Harusnya Orang yang adil Berani lurus Dengan tingkat Keberaniannya Berani ini Karena beda tipis Dengan nekat Jadi tipis-tipis Antara berani dengan nekat Berani ini Ada perhitungannya kan Nekat ini Tidak ada perhitungannya Sebenarnya keberanian itu Ada ukurannya Ukurannya apa ya Adil juga kan ada ukurannya Ada neracanya Pengukuran kan ini layak Layak Yang terukur itu layak Bergerak Tanpa ukuran Itu sudah tidak punya Kelayakan Ya Harus punya ukuran Sekarang tingkat Mengukurnya ya Pasti adalah Deviasi Pasti ada error Tapi Semaksimal mungkin kita Karena keberanian itu Ada ukurannya Wislara Makassar Pak Bambangan Natolo Berani tapi dungu Itu kan Tidak terukur Adil itu ada ukuran Sekarang ini kan Ini yang kita Tidak punya Kemampuan mengukur Kalau Pepatah itu Besar pasak Daripada Tiang Mengukur Waktu Kesibukan Prioritas Pilihan Langkah-langkah Yang pentingnya ini Ukuran Ukuran ini kan Neraca Kalau epistemologi kan Neraca Timbangan Timbangan itu kan Orang sering gambarkan Keadilan itu dengan Timbangan Ukuran Jadi Keadilan itu Dengan keberanian Itu apa sebenarnya Ukuran Layaknya itu Apa Kalau kita Ambil Orang yang adil Harusnya berani Orang berani Harusnya adil Kan begitu ya Sekarang apa yang Mendekatkan Kedua ukuran ini Kira-kira apa ya Ukurannya Poinnya sudah bagus Keberanian Kenapa Kekusutannya Dimana itu Ya tentu Kita tidak Sepenuhnya Mungkin bisa Akhirnya Sesaklek itu Tapi Ini problem Kita Memang Pengukuran Berani itu Ukuran Layaknya Apa Ukurannya Apa Yang bisa Kita Kekatkan Bahwa Keberanian Kita itu Setara Dengan Keadilan Objektif Jelas itu Objektif Itu sudah Jelas Tapi Dilihat dari mana Itu Objektifitas Kita Kalau kita Sudah Jadikan ini Metode Ya Sekarang Kenapa Kita Sehingga Tidak Berani Melangkah Pasti Banyak Pertimbangan Kalau banyak Pertimbangan Berarti Kita Belum Menentukan Kelayakannya Secara Adil Kan Tidak Bisa Sembarang Putin Itu Sikat Habis Itu Pemerintah Ukraina Kalau dia Tidak Punya Alat Ukur Karena Dikepung Oleh Berbagai Negara Negara NATO Tapi Kenapa Dia Berani Dikroyok Kenapa Ukraina Sampai Tidak Tidak Presiden Sampai Tidak Sekarang Negara Nato Negara Negara Tegas Lah Sama Rusia Udah Berminggu Minggu Dia Ngomong Gitu Coba Kita Bawa Ini Kita 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 Ini Ingin Bersikap Adil Apa Dicebut Adil Mengantarkan Kepada Apa yang Paling Layak Nah Kalau Sudah Bisa Mengantarkan Layak Kenapa Kita Tidak Berani Kesitu Ya Pasti Dia Bilang Ada Beberapa Pertimbangan Pertimbangan Itu Layak Untuk Dipandang Sebagai Dasar Untuk Kita Melangkah Atau Tidak Itu Dari Mana Agung Sudah Membuka Itu Berani Gimana Kalau Objektif Itu Kan Berarti Kita Sudah Punya Fondasi Tinggal Bagaimana Kita Bergerak Dari Itu Seringkali Apa Kan Sudah Objektif Ini Sudah Layak Kenapa Kita Tidak Berani Melangkah Biasanya Apa Itu Apa Itu Yang Ada Internal Objektif Rasional Internal Psikologis Nah Sebenarnya Yang paling Membendungi Psikologi Manusia Berani Ini Berani Yang Filosofis Bukan Berani Yang Psikologis Karena Layak Itu Selalu Rasional Ya Sekarang Psikologis Ini Internal Manusia Ada Apa Yang Bapor Ini Psikologi Nah Ini Hanya Bisa Dengan Pas Ketum Pensucian Kapan Ini Berhenti Habis Kita Setan Tidak Bisa Masuk Disini Hanya Masuk Disini Ini Kita Ambil Apakah Kita Sudah Mulai Berdiri Disini Nah Ini Yang Disebut Keadilannya Irvanya Disini Jadi Kita Seringkali Menuntut Keadilan Tapi Kita Menindas Diri Kita Menindas Nah Biasanya Orang Tertindas Itu Banyak Caranya Untuk Lari Dari Ketertindasan Biasanya Bagaimana Kalau kita Tertindas Apalagi Tertindas Dari Sendiri Ya Kalau Psikik Mungkin Sakit Bisa Bangun Depresi Itu Hasil Penindasan Kita Harusnya Kalau Orang Adil Bahagia Terbebaskan Ya Namanya Adil Proporsional Wahaya Tapi Apakah Kita Sebenarnya Secara Psikologi Bahagia Atau Tidak Ini Teori Tentang Keadilan Dan Kebahagiaan Ada Buku Mutahari Tentang Kebahagiaan Sekarang Bahagia Ini Menyentuh Psikologi Tapi Bahagia Ini Harusnya Rasional Kalau Bahagia Menyentuh Psikologi Kesenangan Sedangkan Bahagia Itu Lebih Tinggi Tapi Hanya Ini Yang Bisa Mengelola Psikologi Kita Ini Yaitu Kebahagiaan Bukan Kesenangan Secara Teori Orang Yang Adil Pastilah Orang Yang Bahagia Lantas Kenapa Ada Orang Bersikap Tidak Adil Pasti Tidak Bahagia Hidupnya Diambil Haknya Orang Tidak Bahagia Dia Tidak Punya Apa Apa Dia Ambil Punya Orang Tidak Bahagia Harusnya Orang Bahagia Orang Adil Itu Tidak 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 Sampai Lumpas Kan Seharian Sudah Ditempat Jadi Jadi Kalau kemarin Kita bilang Keadilan Dengan Teori Sosial Keadilan Dengan Depresi Tekanan Jiwa Keseorang Kebahagiaan Kita Memilih Kebahagiaan Kita Memilih Keadilan Karena Disitu Membahagia Walaupun Mungkin Secara Teknis Kita Sulit Hidup Kita Tapi Kita Bahagia Dari Balik Kita Menjalimi Orang Korupsi Helikopter Saya Pikir Korupsi Tetap 20 30 M Korupsi Banyak 30 M Itu Mau Makan Apa Satu Hari Makan 50 Ribu Berapa Itu Tidak Bahagia Lihat Kok Ambil Yang Bukan Hak Yang Orang Sakit Bukan Hak Jadi Kita Harus Menguatkan Secara Sungguh Sungguh Bahwa Keadilan Ini Relefansi Relefansi Dengan Kebahagiaan Manusia Orang Yang Zolib Pasti Orang Tidak Bahagia Karena Dia Ditindas Oleh Dirinya Oleh Kepentingannya Kenapa Dia Ambil Punya Orang Dia Tertindas Kalau ada Orang Punya Dia Tertindas Kita Lihat Orang Punya Rumah Kita Tidak Punya Rumah Tertindas Kita Ya Tak Apa Lihat Punya Rumah Mau Punya Rumah Tak Apa Yang Penting Objektif Ada Jelas Datanya Di Buku Rampening Kalau Buku Rampening Saja Tidak Ada Gimana Caranya Kalau Uang Yang Buku Rampening Tidak Ada Gimana Cara Habis Ini Keadilan Saya Mau Bahas Teori Kebahagiaan Itu Satu Buku Mutahari Teori Kebahagiaan Karena Mutahari Selalu Berfikir Dalam Kerangka Filosofis Sistematik Paradigm Jadi Kita Memperjuangkan Paling Tidak Pada Diri Kita Untuk Menyemai Yang Disebut Keadilan Itu Dengan Seluruh Hal Yang Sudah Kita Bahas Dia Lebih Menjanjikan Buat Kita Untuk Lebih Bahagia Sekarang Orang Berfikir Kebahagiaan Itu Dari Mana Status Sosial Kekuasaan Mungkin Material Mungkin Kenikmatan Mungkin Padahal Itu Kesenangan Bukan Kebahagiaan Jadi Kebahagiaan Itu Apa Bahagia Kata Itulah Sayyid Mutahari Bahagia Itu Tidak Bicara Sekarang Bahagia Itu Bicara Tentang Masa Depan Kalau Bicara Sekarang Itu Bukan Kebahagiaan Kesenangan Nah Sekarang Ada Di masa Depan Yang Membahagiakan Kita Kalau Kita Bila Manusia Masa Depan Kita Kan Kuburan Dalam Penghuni Ruang Gelap Dua Kali Satu Ketakutan Ketakutan Atau Kebahagiaan Takut Berarti Ada Mentum Yang Tualim Dalam Dili Kita Kenapa Kita Takut Teori Kalau Praktis Saya Takut Takut Sekali Kalau Kebahagiaan Itu Tentang Masa Depan Sekarang Apakah Kita Ini Bahagia Kalau Tidak Bahagia Berarti Kita Tidak Ada Masa Depan Kita Dek Gag Harap Tidak Ada Masa Depannya Kesih Setelah Kebahagiaan Tidak Tentang Material Tidak Tentang Kekuasaan Tidak Tentang Itu Kebahagiaan Tentang Satu Sikap Untuk Mengambil Pilihan Hidup Bersama Keadilan Dan Tidak Mau Dengan Kezaliman Imam Ali Sampai Apa Disebut Keadilan Saya Bahkan Terhadap Semut Yang Membawa Remah-remah Makanannya Pun Tidak Saya Ambil Sampai Ali Suara Keadilan Just Cerdak Orang Kristen Libanon Kalau tidak Salah Itu Menulis Tentang Keadilannya Imam Ali Ali Dan Suara Keadilan Keadilan Ini Secara Psikologi Secara Sosiologi Tidak Usah Bahas Lagi Secara Filosofis Secara Teologis Komplek Sekali Sentuhnya Kita Fokus Kepada Kebahagiaan Jadi Kita Mengatakan Orang Yang Berbuat Zalim Itu Orang Tidak Bahagia Tapi Ada Orang Senang Dengan Kezaliman Senang Dengan Berbuat Itu Ada Orang Mau Melakukan Itu Karena Merasa Mendapatkan Kesenangan Mengambil Milih Orang Kesenangan Kita Bertanya Apakah Kita Bahagia Kalau Kita Merasa Senang Bisa Jadi Merasa Tidak Senang Bisa Jadi Itu Senang Sekarang Bahagia Itu Apa Bukan Tentang Yang Sekarang Bahagia Itu Tentang Masa Depan Dalam Psikologi Katanya Ada Disebut Psikologi Klinis Psikologi Klinis Itu Psikologi Yang Berkaitan Dengan Orientasi Kalau Orang Masuk Kampus Kan Ada Orientasi Mahasiswa Masuk Seminggu Sebelum Kelas Lima Sesi Ada Orientasi Satu Minggu Diorientasikan Semua Pengkondisian Olahraga Pengkondisian Macam Macam Piket Macam Macam Pengkondisian Disimulasi Itu Satu Minggu Bahkan Mungkin Dua Sepuluh Hari Untuk Pengkondisian Karena Kita Sudah Belajar Dari Pengalaman 500 Sesi Sebelumnya Waduh Berapa Bulan Itu Harus Apa Namanya Irisan Irisannya Begitu Ribet Pengaturan Pengaturan Piket Maka Itu Sudah Harus Disimulasi Di Minggu Ketiga Juni Supaya Clear Simulasi Itu Kayak Rekonstruksi Ke Masjidnya Bagaimana Olahraganya Bagaimana Kebersihannya Bagaimana Maksudnya Apa Kerja Baktinya Kepuburan Jadi Harus Ada Pemahaman Bersama Tentang SOP Yang Kita Jalani Sekarang Kita Tahu Tidak Bahwa Kita Ini Bahagia Atau Tidak Apa Ciri Orang Bahagia Ya Salah Satunya Tahu Bahwa Berbuat Dalim Itu Tidak Ada Gunanya Maksiat Itu Tidak Ada Gunanya Justu Akan Merusak Kebahagiaannya Coba Agung Bahagia Atau Tidak Refleksi Saja Artinya Tidak Terkait Dengan Antum Personal Atau Mungkin Bisa Naik Lagi Kebahagiaan Itu Apa Bebas Saja Mungkin Itu Belum Punya Teori Atau Mungkin Ada Teori Yang Lain Yang Bisa Dipakai Sebenarnya Kita Bahagia Atau Tidak Ya Tidak 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 Hai ini terdapat dua pilihan yang pintar ini atau akhirat kita sisi depan ini ada kesalahan Memang penduduk kesalahan itu yang itu proses praktis yang memang berbeda sekali Sekarang kita menjalankan agama ini kita bahagia atau tidak? Karena masih tercampur dengan tahapan psikologis Masa itu tergantung ini Bisa di sisi kadang mempahagiakan, kadang-kadang di sisi Padahal hal-hal keten itu kadang menjadi seolah Tiba waktu sesuatu bahagia atau tidak? Juga tidak Ya tidak apa-apa itu Proses identifikasi ya Saya juga sama dengan hantu Di dalam doa hari Jumat Kita membaca doa Ya Allah Tetapkanlah Saya bersama agamamu Selama saya hidup Itu doa di hari Jumat Tetapkanlah saya bersama agamamu Selama saya masih hidup Agama itu membahagiakan atau tidak? Kalau membahagiakan Kenapa kita tidak berdoa Agar agama itu Terus ditetapkan di kita Apakah agama itu membahagiakan? Nah kan sekarang problemnya tentu Sebenarnya disebut bahagia itu apa? Kita bilang bahagia itu masa depan Dan agama mengantarkan kita kepada masa depan Kita punya kekhawatiran terhadap itu Ya wajar lah Tapi di masa depan Apanya yang kita khawatirkan? Teori ya Kalau praktis sama saja Teori Berapa usia? Ya kalau Sia-sia sedikit 80 lah Ya Kalau ada batuk-batuk Sedikit 65 lah Ya Kalau ada Apa namanya Bonusnya ya 70 75 Ini semua mau dihitung Sakit kepala orang Macam-macam jenis sakit Seribu macam jenis penyakit ya Semalam itu mungkin Saya akan lihat Ada teman saya Datang Itu Istri dari teman saya Teman saya meninggal Mestinya datang bawa anaknya Karena itu cita-cita Teman saya agar anaknya sekolah di Jogja Datanglah dia bawa Sini Saya masih ingat sekali Teman saya Sakit apa? Masih muda waktu itu 12 tahun yang lalu meninggal 13 tahun Apa? Hepatitis Virus Datang sampai disini Kita bilang Kasiannya ya Kenapa dia begitu Kenapa ada yang bapaknya sehat Walafiat Ada anak Anak yang saya lihat Tidak merasakan kasih sayang ayahnya Bahkan adiknya sama sekali tidak Waktu meninggal Istrinya baru lahir Kalau kita tanya bahagia Dan tidak Kalau kita lihat Pula hidup Kayaknya susah Besarkan anak sendiri Single parents Sini sampai besar Dia harus kerja Cari uang Dan sebagainya Sebagai seorang perempuan Murus anak Belum menikah Kenapa dia? Apa dia bahagia Dengan kesendirian? Kita kan tidak tahu ya Begitu juga yang sama-sama Apa juga bahagia kan? Kita tidak tahu Jadi ukurannya Bukan dia sendiri Atau bersama-sama Ukurannya yang bahagia Apa tidak Dia menjalani itu? Kalau tidak bahagia Berarti dia tertekan Nah kalau tertekan Berarti dia menjalani Menjalani dirinya sendiri Karena menekan diri sendiri Tidak layak Karena itu sama dengan Kalau orang bahagia Dia tidak perlu menekan hidupnya Dia hanya bekerja Semaksimal mungkin Untuk menemukan Takdir yang terbaik Takdir yang terbaik Jadi saya pagi ketemu Ketemu seorang menteri Mengantar teman Saya disuruh masuk Tapi saya tidak memasuk Kalau saya sudah foto Sama menteri itu Menterinya kena orang SIA Mati Saya tidak memasuk Kalau sudah foto Di-share lagi orang Duruk begini Foto-foto Dari menteri Ini ada orang SIA Dekanya menteri ini Ya asian orang lain Apakah saya tertekan? Tidak ya saya Tidak ada masalah Tidak foto-foto Saya tidak masuk juga Biarkan yang lain masuk Saya disuruh masuk Teman Yang penting saya bisa Ngantarkan orang Masuk Padahal kalau saya foto Kirim Nah status Nah status Bukan menteri sembarangan Mengko Nah status Berapa kali Masuk Apakah saya tertekan? Tidak Ya saya bahagia Dengan diri saya sendiri Seperti ini Apakah saya senang? Ya senang Masa saya tidak Tapi kan Kita tidak boleh Menciptakan satu kondisi Yang menindas Tidak kita sendiri Tapi kalau saya Tidak kesana Karena saya tertekan Oleh kondisi saya Saya tidak bahagia Misalnya begini Teori ya Kalau prakteknya Tentu kita Masih-masih punya Dinamika Agung bahagia Apa tidak? Ada tekanan? Secara teori Gimana sebenarnya? Orang disebut bahagia Kalau ada tekanan Kita tertekan Tidak disuruh bangun pagi Salah suhu Salah malam Di saat Ngasih ngantung-ngantuk Bergadang lagi Kalau bahasa Irfan Kita ridho Tidak dengan ini semua Kita memeluk Agama ini Dengan totalitas Jiwa Dengan cinta Tidak ada yang menekan kita Termasuk Tuhan sendiri Tidak menekan kita Dengan Ancapan neraka Dan kita Tidak tertarik oleh Janjinya Surganya Kita hanya tertarik Sama dia saja Itu kemerdekaan Itu ya Kalau ini agung Bisa rumuskan Dan semua Keadilan dalam Relevansi Kebahagiaan Keadilan dalam Transformasi Sosial Ya Bayangkan Kita bicara Tentang masa depan Masyarakat Sekarang indikator Itu bukan hanya Indikator pembangunan Ekonomi loh Sudah ada sekarang Indeks kebahagiaan Tidak Indonesia Urutan keberapa Sebagai negara Indeks kebahagiaan Negara paling bahagia Dimana Pernah dengar Ada sekarang Indeks sekarang Disebut Indeks kebahagiaan Oh ini orang Kajian kebahagiaan Ada orang Tidak suka Ada judulnya kebahagiaan Rami orang beli buku ini Buku kebahagiaan Rahasia Kebahagiaan 17 Cara untuk bahagia Cara singkat Untuk bahagia Tidak ada Tidak Laku orang Kalau sudah bisnis kebahagiaan Bisnis kenikmatan Sejak laku Apalagi bisnis Kebahagiaan Coba baca Buku yang utari Tentang kebahagiaan Dasat Saya ingin bahas Setelah keadilan ini Kebahagiaan Apa nanti kebahagiaan Ya 10 sesi Saya akan kebahagiaan Saya akan kebahagiaan Tanggal 20 Juni Eh sorry 23 Juni Hanya satu minggu WE kan Jadi ada waktu Untuk bahas Kebahagiaan Youtube saya Ada hasil duitnya Saya senang Tapi tidak ada duitnya Saya bahagia Ada duitnya Senang saya Monetize Tapi saya membuat itu Mau ada uangnya Mau tidak Saya bahagia dengan Youtube itu Bahagia Tapi Ada duitnya Senang Kan enak Bahagia plus Senang Tapi kalaupun sulit Saya tetap bahagia Jadi memang enak Itu bahagia Apalagi pakai Kesenangan Kesenangan itu Tidak ada masalah Kan enak Dapat duit Ya walaupun Belum Youtuber Yang banyak-banyak Banyak banget Duitnya Saya berhayal Mau banyak Tidak juga Kita ingin membuat Layak itu Youtube Untuk ditonton Pokoknya Tonton Tidak usah Like Tidak usah Subscribe Tonton Saja Tapi Akhirnya juga Ada duit Ada duitnya Minggu lalu Ini masuk Senang Senang Masuk Masuk hari itu Hari itu Habis Banyaknya yang kita bagi Senang Senang Tapi Tanpa itu Kita bahagia 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 Karena orang bisa Menyimak Bisa belajar Bisa Mengkaji Sebagian yang tidak bisa sampai ke sini Yang paling tinggi ratingnya apa Pilsafat cinta Pilsafat perempuan Memang ini Masalahnya orang ini Tidak bahagia dalam dua itu Ratingnya itu paling tinggi The best Selalu itu Bisa cinta Bisa perempuan Jadi tolong direnungkan baik-baik tentang kebahagiaan itu Karena Filsafat sadra itu Tentang kebahagiaan Bukan tentang derita Saya tidak memilih teori penderitaan Saya memilih teori kebahagiaan Tapi ada memang teori penderitaan Itu levelnya tinggi sekali Dalam Poin kita Secara sosial Kalau kita di sosial Bilang deritaan Tidak ada memang orang Mengikut gerakan Penderitaan Yang ada sebenarnya bahagia Walaupun kita punya Kesusahan secara ekonomi Kesusahan Tapi tidak ada masalah Kita bahagia untuk Faik mencari uang Bahagia Faik untuk Apa yang kita dapatkan Kita berbuat untuk orang lain Bahagia Walaupun susah dapatnya Ada poin yang tak minta Buka dompet Ada orang hijau Ada orang merah Yang dikasih merah apa hijau Ya hijau Yang paling kecil Kita tertindas Tapi kita mau apa Bukan di situ Bisa nanggap poinnya Saya ingin menekankan segi itu Pada Apa yang teman-teman renungkan Kita Pembahasan pesawat tawhidnya Pesawat kenabiannya Kan sudah sering Kita bawa kepada level Yang memang Menyentuh eksistensi manusia Yaitu Kebahagia Bahagia itu Filosofis loh ya Bukan psikologis Kalau psikologis Kesenangan Tapi bahagia itulah Yang bisa mengendalikan Kesulitan dan kesenangan kita Karena kalau ada orang Dapatkan kesenangan Dia eksploitasi kesenangannya Sebenarnya orang tertindas itu Bukan orang bahagia Mari kita bertanya pada akhirnya Kita bahagia Kita tarik indikator keadilan Hanya itu Bahagia ya Jadi kita Buat neracanya disini Berarti ini Ukurannya adalah Bahagia Ukuran bahagia itu Masa depan Kalau di kosmologi Masa depan ini Perempuan Bukan harassment ya Bukan Bukan semata-mata Physically Atau seksualitas Tapi Masa depan ini Di jiwa perempuan Cari Masa depan disitu Sudah dapat tak Kalau kita bicara Orang bahagia Sulit dia melihat masa lalu Sulit Kalau dia tidak bawa ke masa depan Karena kalau dia Lihat masa lalu Tidak bawa ke masa depan Terpenjara Bahagia ya Kita memang Tetap harus melihat masa lalu Tapi kalau tidak dipakai Untuk melihat masa depan Itu namanya penjara Nah kalau Irfan Masa depan itu adalah Perjumpaan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu luar biasa Itulah argumen Puncak al-hikmah Al-muta'al-liyah Yaitu Berjumpa Dengan Kekasih sejati Dan pakai siratnya Ya Rasulullah Wah Lubaiti Rasulullah Lika Allah Berjumpa Jadi solat ini Seluruhnya ini Semuanya untuk masa depan Kalau kosmologi kita tidak melihat masa depan itu ada di perempuan Dan kita tidak melihat perjumpaan dengan Tuhan melalui diri mereka Tertindas Hanya berhenti pada batas-batas Physically Jadi ini Ukuran Adil ada ukuran Keberanian ada ukuran Kelayakannya itu adalah Bahagia Bahagia itu dilihat dari Masa depan Masa depan itu Kalau epistemologi Kebenaran Al-hak Realitas Dalam ontologi Dalam irfan itu adalah Fana Tenggelam Jadi Kita bilang Bahagia itu Bukan melihat masa lalu Dan tidak bisa membawa ke masa depan Itu penjara Bahagia itu bukan tentang sekarang Karena masa depan jiwa ada di akal kan Bukan di alam loh Jiwa tidak punya masa depan di alam Alam itu masa lalu Masa depannya jiwa itu dalam kosmologi ada di akal Kan jiwa nanti di persepsi jadi gambaran kan Masa lalu Karena begitu jadi persepsi kan sudah ditinggal Nah kemana Masa depannya ada di akal Akal itu sesuatu yang stabil Sesuatu yang niscaya Sesuatu yang utuh Kan itu jiwa yang dikehendaki Jiwa itu kan keutuhan Stabilitas Secara praktek tentunya Disitulah tantangan kita membangun dinamika Tapi menurut saya teori ini Kalau teman-teman serius Luar biasa sekali dampaknya secara Psikologis Sosiologis Dampaknya luar biasa Teologi Teori keadilan Dan ini dianggap kalam jadi New kalam Dianggap Ayatullah Syed Mutahari Adalah Satu kalam baru Model pendekatan kalam baru Dengan menggunakan teori keadilan Tapi ulang keadilan seperti Mutazila Apakah kita bahagia Bahagia kalau kita melihat masa depan Karena tidak ada yang bisa menindas kita Dan menghalangi kita untuk melihat masa depan Orang di penjara Bahagia karena dia melihat masa depan Bukan melihat di penjara Melihat penjara stres pasti Apakah kita bahagia Atau kita tidak bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada Selamat menikmati Kalau kita Yang namanya Kreatif imajinasi Itu akal dalam bentuk perbuatan Jadi yang sebenarnya bisa menyaksikan Arketipe orang yang banyak amalnya Karena ilmunya jadi amal Kalau ilmu tidak jadi amal Tidak ada yang bisa dilihat Dalam teologi persepsi kan begitu ya Karena Agung sudah ikut Saya menjawab dalam pendekatan teologi Akal itu apa teorinya Jiwa dalam bentuk perbuatan Jadi orang-orang berakal Itu orang-orang yang banyak amalnya Kalau ada orang berakal Tidak banyak amalnya Itu bukan orang berakal Dalam pengetian Islam ya Karena ini akal suci Jadi harusnya Arketipe itu Memang dilihat oleh orang-orang yang Punya ilmu dan punya amal Punya ilmu saja Tidak bisa melihat Karena kan akal itu bentuknya perbuatan Kalau sudah ada itu Apa hasilnya Ketika melihat Arketipe itu Apa yang ada dalam jiwa kita Kita sudah bahas itu Yang disenangi sama Usman itu Kata-kata itu dia senang sekali Apa itu Kerinduan Karena kita melihat disitu Sirot Karena merindu betul Mau ketemu Rasulullah Ketemu Imam Ali Rindu Terus bagaimana cara Mujudkan rindu Ya amalkan ilmu mereka Rindu bukan hanya Ungkapan perasaan Rindu itu dalam Teori silat pengamalan Teori teologi Imam Mahdi Namanya penantian yang aktif kan Coba kalau ada orang Tamu agung Mau datang ke rumah kita Duduk-duduk saja Atau kita nyapu-nyapu Perbaiki ini semua Bahkan sudah dekat Eh tamunya semua datang Itu perbaiki jendela sedikit Kasih rapi sedikit Betul-betul kita jadi sensitif kan Jadi pekah Bukan lah Duduk-duduk Malah kita tidak tenang Ya berapa datang ini Ya perbaiki sedikit pintu itu Kasih Itu selanjutnya Setelah Taplanya ganti Antusias kan Orang yang menantikan Kedatangan yang Betul-betul Mencitrakan sesuatu yang Apa kita sebut Ideal buat kita Tamu agung Tamu kehormatan Tadi saya temani teman Pegamenteri Ketemunya pagi 30 menit Sudah siap Sebelum itu Jawa muka terlambat Pejabat Nah ini datang itu kan Injury time Apa sebenarnya yang salah Ini tidak klise sebenarnya Artinya sebelum jamnya Belum tiba waktu sholat kan Itu ketemunya setengah delapan Jam tujuh sudah siap Artinya dia menunggu Setengah delapan itu tiba kan Kelinduan kan Sebenarnya Kalau kita teruskan Orang bahagia itu Orang yang sangat biasa Rindu Untuk Bertemu dengan Yang ada di depannya Bagaimana mempertemu Masa lalu Pertemuan itu Yang dirindukan Yang di masa depan Gak ada Kalau orang rindu Masa lalu Itu romantis kan Gak bisa Mendiapapai Sandainya dulu Saya begini Sandainya Bikin sakit kepala Saja Kenapa Nah kau yang jadi Sandainya dia Sakit kepala Kalau begitu Terima saja Kenyataan Saya Kan begini sakit kepala Cara-cara Begini-begitu Tapi seru-seruan kan Kayak main bola Mestinya tadi Ronald itu begini Kenapa ini Gak bisa Dia sudah begitu Memang Tapi kita menikmati Cerita Kalau sandainya dia begini Tadi Gol itu Kenapa jadi begini Kayak Indonesia Kalau saya Final itu Hebat sekali Begitu final Last get down Tak tahu itu Kalau sandainya Membawa optimisme Di final Ya kaitan itu Wah hebatnya itu Sandainya Bagusnya mainnya itu Sandainya Begitu final Final itu kan kita Kita sebut masa depan Masa depan Kenapa Karena dia tertekan Ekspektasinya orang Indonesia sudah besar Tekanannya tinggi kan Sebenarnya mereka bahagia Apa tidak itu Bahaya sekali kan Pemain sebab itu Karena penonton kanan kan Orang meminta dia Juara Bisa dilempas Sama penonton Pernah sih PSM itu Dilempas Sama penonton Sendiri Kecewa penonton Saya pernah nonton MU itu Sudah ketinggalan 3-0 Dia bisa menang 4-1 Eh sorry Dia bisa menang 4-3 Hebatnya Kalau bukan 3-2 Sampai Mau habis Roto Bisa Stabil Cara mainnya Bisa Itu stabil Kita kan Nafasnya habis Begitu Akhirnya habis Nah Kerinduan itu Butuh Stabilitas Nafas Semangat Tenaga Bisa cuma Mental di awal Kerja Intelektual ini Daya tanya Seumur hidup Harus Kecuali memang Kita sudah Tidak punya Perspektif Masa depan Loyam kita Teman ini Mau ke teman ini Jangan putus asa Maju Kita Busatu Cari ikhtiar Kalau ini Tidak bisa Ambil ini Kalau ini Tidak bisa Ambil ini Bukan kita Sekedar motivasi Orang Kita kasih juga Jalannya Kalau cuma Motivasi Tidak ada Jalannya Kita bikin Jalannya Kan begitu Para imam Allah Memotivasi Kita Untuk Sampai Kepada Mereka Tapi Dia bikin Sirotnya Dia bikin Jalannya Kebahagiaan Kebahagiaan Itu Jalan Bukan 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 hanya Sekedar Arketipe Karena Di Arketipe Tidak Sirot Agung Ada Pembimbingan Ada Empat Perjalanan Gimana Agung Bahagia Susah Susah Memang Ya Susah Hidup Ini Tapi Kan Kita Bahagia Menjalaninya Kenapa Karena Kita Tidak Mau Berbuat Zalib Seandainya Bisa Berbuat Zalib Banyak Kesenangan Bisa Kita Dapat Kita Tidak Bukan Berbuat Zalib Walaupun Kita Merasakan Dengan Hal Seperti Ini Kita Mungkin Akhirnya Dipandang Lemah Oleh Orang Lain Dipandang Masa Karena Kita Tidak Boleh Ditindas Oleh Siapapun Termasuk Dili Kita Sendiri Kemerdekaan Itu Sesuatu Yang Fundamental Enak Hidup Di bawah Tekanan Maksudnya Tekanan Ini Tekanan Orang Lain Tekanan Diri Kita Sedih Stres Kita Apalagi Tekanan Orang Lain Tidak Usah Tekan Tekan Orang Saya Tidak Menurut saya Di Indonesia Ini Orang Paling Bahagia Sejauh Yang Bisa Kita Nonton Ya Gustur Saya Orang Bahagia Itu Tidak Tertekan Oleh Apapun Ditanya Sama Teng Gust Waktu Mereka Datang Coba Presiden Anda Anda Memberi Catatan Tidak Syarat Supaya Saya Dukung Tidak Ngapain Juga Nasi Mereka Catatan Nasi Wejangan Itu Bikin Susah Orang Sementara Banyak Betul Orang Suka Pemberi Nasihat Menurut Menurut saya Kalau kita Lihat Perlakunya Cara Berbicara Dan Sikap Hidupnya Apa yang Kita Gali Ini Orang Bahagia Bagi Hidup Itu Saya Ingin Menekankan Poin Itu Yang Lain Silahkan Nanti Besok Kita Gali Lagi Karena Saya Baca Agung Tadi Saya Baca Agung Yang 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 Terakhir Saya Sempat Baca Agung Dulu Yang Belum Agung Kalkulasi Di Tulisan Agung Tentang Relevansi Jiwa Itu Dia Kan Harus Dipastikan Bahagia Karena Dia Menjalannya Coba Kalau Kita Menjalannya Sebenarnya Kita Tidak Bahagia Yang Terjadi Apa Pemberontakan Pergolakan Pergolakan Tidak Apa Terjadi Pergolakan Tapi Jangan Kasih Kena Dampaknya Ke Orang Lain Karena Ini Berkaitan Dengan Transformasi Sosial Ada Lagi Yang Tanyakan Saya Ingin Menekankan Segi Kebahagiaan Itu Karena Itu Yang Saya Bahas Jadi Adil Ada Ukurannya Keberanian Ada Ukurannya Karena Adik Itu Dekat Dengan Ukuran Itu Layak Dan Yang Paling Layak Bagi Jiwa Itu Adalah Bahagia Dan Kebahagiaan Jiwa Itu Ketika Dia Menghadap Ke Akal Akal Itu Masa Depannya Manusia Disitu Realitasnya Jiwa Di Akal Bukan Di Alam Makanya Alam Jiwa Akan Bertransformasi Ke Tempat Lain Bukan Di Dunia Ini Yang Membuat Kita Seluruhnya Merasakan Persoalan Di Alam Ini Dapat Ini Optimis Senang Paling 2-3 Hari Ada Lagi Susah Satu Minggu Ada Susah Begitu Dapat Transfer Awal Bulan Senang Satu Minggu Mulai Lagi Susah Minggu Kedua Tambah Susah Minggu Ketiga Begitu 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 Jangan saja Edetik Baik Sudah Baik Jangan Menjadi Pengecut Jangan Menjadi Pecundang Baik Yang Layak Kita Harus Adil Orang Adil Pasti Bahagia Kalau Bahagia Apa Yang Dia Takuti Kecuali Hanya Allah Subhanallah Kenapa Karena Dia Masa Depan Jiwa Disebut Berjumpa Dengan Kebenaran Wassalamualaikum Warahmatullahi